Intro Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kami berharap sukacita dan damai Tuhan ada di dalam hati kita semua. Pagi ini kita akan bersama-sama mengawali dengan membaca dan merenungkan Sabda Tuhan dalam Renungan Sabda Hikmat Pagi. Renungan akan dibawakan oleh Saudara Lukas. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur atas segala anugerah berkat yang Tuhan limpahkan pada kami. Dan pada hari ini kami hendak mengawali dengan membaca dan merenungkan Sabdamu. Berkati Tuhan supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga namamu dapat dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Tema dari Renungan hari ini adalah Sardar dan Berjaga-jaga yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 8 hingga 11. Saya akan membacakan dari 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikian sabda Tuhan syukur pada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Barbara Bradley, seorang koresponden National Public Radio menyatakan meliput berita adalah sebuah pekerjaan yang berat sehingga cenderung membuat para reporter menjadi orang yang keras dan tak berperasaan. Tetapi ia juga menambahkan bahwa senjatinya tidak selalu demikian. Dia berkata, ketika pertama kali jatuh cinta pada dunia jurnalisme, saya membuat keputusan strategis. Jika saya mendapati hati saya mulai mengeras, saya akan meninggalkan pekerjaan ini. Ini hanyalah sebuah karir. Untuk apa menggadaikan karakter Anda demi sebuah karir? Mempertahankan karakter itu perlu dan Anda dapat melakukannya. Anda hanya perlu membuat keputusan. Saudara Barbara ingin memberikan edukasi bahwa karakter jauh lebih berharga untuk diperjuangkan. J.B. Philip Saudara pernah menyatakan, Jangan biarkan dunia di sekelilingmu membentuk engkau sesuai ukurannya. Tetapi izinkan Allah membentuk kembali pikiranmu dari dalam. Sehingga engkau dapat membuktikan secara nyata bahwa rencana Allah bagimu adalah baik, sesuai dengan kehendaknya. Dan tentunya mengarah pada satu tujuan, yaitu kedewasaan penuh. Saudara pernyataan Barbara Bradley dan J.B. Philips menegaskan akan pentingnya kesadaran bahwa kerasnya tuntutan dan nilai-nilai dunia itu dapat mengikis kebenaran dalam diri seseorang. Pilihan hidup dalam tuntutan Allah akan membawanya masuk dalam rancangan Allah yang sempurna. Apalagi ditambah nasihat Rasul Petrus tentang iblis yang terus-menerus bekerja mencari orang-orang yang dapat dijeratnya. Petrus dalam surat pastoralnya mengajarkan kepada umat untuk sadar, untuk berjaga-jaga terhadap iblis. Iblis itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa. dan umat Tuhan wajib melawan iblis dengan iman yang teguh dan selalu bersandar kepada Allah, sang sumber kasih karunia itu. Kita bersandar kepada Allah agar tetap aman, bukan hanya saat ini, tapi sampai pada kekekalan. Saudara iblis sangat tahu kelemahan masing-masing orang dan dengan segala tipu dayanya, ia dapat menjebak setiap kita dengan mudah. Oleh karena itu, orang-orang Kristen mesti menyadari hal tersebut, sehingga selalu berjaga-jaga di dalam iman yang tangguh dan juga tidak mudah luruh. Dunia sedang menuju kepada kesudahannya, tapi murid-murid Kristus dipanggil untuk tetap berdiri kokoh di dalam Kristus untuk menyatakan kasih dan kemuliaannya. Saudara, sadar dan berjaga-jaga adalah kunci kemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kami pasti kalah dengan godaan iblis jika kami hanya bersandar pada diri kami sendiri. Karena itu ya Tuhan, kami mohon anugerah-Mu. Kami mohon pertolongan dan kekuatan dari roh kudus yang akan terus memampukan kami agar hidup kami semakin hari semakin mencintai Tuhan, bukan mencintai apa yang ada di luar Tuhan. Dan kiranya kami juga boleh terus hidup seturut dengan rencanamu, hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat menjalani hari ini dan hari-hari seterusnya di dalam anugerah Tuhan. Kiranya hidup kita boleh terus memancarkan terang Injil Kristus itu dan juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih.